Aku milikmu, aku milikmu, sampai selamanya aku milikmu Aku milikmu, aku milikmu, sampai selamanya aku milikmu Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut jika hidup kami ada di dalam tanganmu Sebab kami adalah kepunyaanmu dan engkau adalah kepunyaan kami Aku milikmu, sampai selamanya aku milikmu Aku milikmu, aku milikmu, sampai selamanya Sekali lagi kita katakan di hadapan Bapak kita, aku milikmu ya Bapak Aku milikmu, aku milikmu, sampai selamanya aku milikmu Aku milikmu, aku milikmu, sampai selamanya aku milikmu Sampai selamanya, sampai selamanya aku milikmu Bapak kami anak-anakmu duduk diam Di depan pelataranmu masuk ke dalam ruang sucimu Tuhan Kami rindu memandang wajahmu lebih dalam lagi Kami rindu menikmati kasihmu Tuhan Kami rindu menikmati pelukanmu ya Tuhan Kami rindu menikmati suaramu Biarkan setiap badai di dalam hati kami Engkau menenangkannya Setiap dosa-dosa dan ikatan kami Engkau yang membebaskannya Tuhan Setiap hati yang terluka Hati yang duka Hati yang hancur Hati yang sedih Engkau menghiburkan kami Sungguh kau telah menjadi kekuatan kami Engkau segala-galanya bagi kami Kami tidak dapat hidup tanpamu Dan kami anak-anakmu mau jadi anak-anak yang setia Tuhan Setia sampai akhir Sampai selama-lamanya Tuhan Bapak sertailah ibadah kami pada malam hari ini Berfirmanlah Tuhan Dan berfirmanlah kepada setiap kami masing-masing Tuhan Sesuai dengan kebutuhan, dengan remah masing-masing Engkau berbicara Kepada setiap pribadi lepas pribadi Tidak ada satupun Tuhan yang tidak engkau kasihi Semua orang ditempat ini engkau cintai Dan engkau rindu berbicara Di dalam nama Yesus Kristus Yang siap mendengarkan suara Bapak kita Kita sama-sama katakan Aamiin Yang siap dengar firman Tuhan katakan apa? Aamiin Ada suka cita? Kita baca ayat yang sangat terkenal dan favorit ini ya Teman-teman kita baca sama-sama ya Masmur 127 Ayat yang keempat Satu dua hati Diafalkan Dua tiga Ini ayat yang sangat terkenal Ayat favorit ya Buat ibadah yud Karena disitu dikatakan Kita hafalkan lagi Anak panah Ada kata anak panah Kata yang kedua yang saya cermati adalah Di tangan Pahlawan Perhatikan ya Ada tiga ya Yang pertama adalah apa? Halo? Anak panah Yang kedua? Pahlawan Yang ketiga? Apa ya kira-kira? Apa? Masa muda Anak-anak pada masa muda Saudaraku ketika saya pelajari Kata anak-anak pada masa muda Ini mengarah pada beberapa pengertian Yang pertama adalah children Ya Yaitu anak-anak Yang beneran anak-anak Oleh karena itu memang Masa anak-anak itu Masa-masa yang sangat penting Saya bisa bayangkan Anda 10 tahun yang lalu Pasti imutnya luar biasa Ya Pasti Kacin ke sekolah minggu Amin Siapa adik-adikku disini Yang kecilnya males sekolah minggu Males gereja Angkat tangan Yahya Yang lain Oh Marcel Kecilnya Yang tidak pernah mengecap Kelas sekolah minggu Angkat tangan Yang tidak pernah ikut sekolah minggu Dari kecil Angkat tangan Gak apa-apa Gak usah malu Gak usah malu Stefan gak pernah? Pernah ya Siapa yang gak pernah? Gak ada ya? Marcel? Oh akhirnya bertobat ya Marcel Kalau ada yang belum pernah ikut sekolah minggu Maksud saya besok saya sekolah minggu kan Gitu loh ya Jadi disini kan sudah ada kelas sekolah minggu Jadi nanti ikut aja Teman-teman ternyata memang masa anak-anak Itu masa yang sangat penting Saya pernah temui orang-orang tua Yang tidak mau anaknya ikut sekolah minggu Takut hilang kah? Takut bikin gaduh kah? Takut nanti diculik orang gitu ya Oh ketakutannya banyak Nyaman Pokoknya anak Saya duduk gereja Ya anak saya harus di sebelah saya Mau rame mau apa Pokoknya anak saya harus ada di sebelah saya Sehingga anak-anaknya sejak kecil Gak pernah diajarkan ke sekolah minggu Sedangkan firman Tuhan ini memang bilang Masa anak-anak Masa 4 sampai 14 tahun Masih ingat? Masa 4 sampai 14 tahun Anda Kira-kira masih ingat? Coba bayangkan Anda umur 4 sampai 14 tahun Kira-kira apa saja yang sudah kalian alami selama 10 tahun ini Ini masa golden age saudaraku Dimana masa menurut penelitian Ini masa yang paling mudah mengajar firman Tuhan Kalau kalian masih umur 2 tahun Lagi selama kalian lari sini ya Main bola, main boneka Gak peduli firman Tuhan Umur 3 tahun Masih gak peduli Ketika umur 4 tahun itu mungkin usia TK ya TK sudah mulai belajar Dengar apa yang dia nyantol ya Itu begitu nancep di pikirannya Saya masih ingat ketika saya TK Saya waktu itu ada guru sekolah minggu namanya Bapak Andreas Kemarin saya cerita di pertemuan sekolah minggu Bapak Andreas ini ceritanya lucu sekali Saya lupa ceritanya apa Tapi sampai hari ini saya masih ingat Yang ngajar saya Pak Andreas dan lucu Itu saja yang saya ingat Tapi karena saya ingat itu pulang dari sekolah minggu Saya pergi ke rumah sepupu saya Lalu saya bilang sama sepupu saya yang namanya M Saya bilang M Kamu kok gak ikut sekolah minggu Ini TK Saya waktu TK Kamu kok gak ikut sekolah minggu Minggu depan ikut ya sekolah minggu Gurunya lu Saya bilang begitu sama si M Minggu depan si M akhirnya datang Oh saya bersuka cita sekali Anak kecil bisa bawa jiwa Amin Siapa disini yang takut bawa jiwa Kalah sama anak sekolah minggu Anak sekolah minggu itu mudah mengajak jiwa Ada jiwa baru datang ya Itu langsung dijak kenalan Halo langsung Gak butuh berapa lama Langsung main bareng Ya Makan bareng Dengar firman Tuhan bareng Anak kecil itu luar biasa Masa 4 sampai 14 tahun Ini masa yang sangat menentukan teman-teman Dan kalau masa di luar itu Mungkin 15, 16, 17 tahun ya Mungkin kalian yang semakin SMP kelas 3 Kelas 1 SMA ya Itu masa dimana kalian sudah mulai cari jati diri Sudah mulai masuk Oh kalian lihat Blackpink Kepingin jadi Blackpink Anda bikin inovasi Gak mau jadi Blackpink Jadi pink black Gitu ya Yang cowok-cowok lihat film Korea Wah besoknya lu potong kambut Niru gaya Korea Ya kan Oh lihat apa lagi Misalnya Oh lagi ngetrend Avenger Pengen jadi Iron Man Oh pengen percarian jati diri Lihat apa Kepingin apa Lihat Pengen cari-cari Orang bilang apa Eh enak lu nonton video porno Apa itu porno Gak ngerti Oh dikasih tahu Oh begitu ya Ini masa-masa dimana semua inputan dunia Begitu masuknya Dan kalau dasar dari 4 sampai 14 tahun Ini seminar pendidikan Bagi anda nanti Ini kan Karena saya sudah kasep ya Sudah terlambat ngomong sama kalian Jadi masa golden age-nya sudah habis nih kelihatannya Jadi ini masa-masa dimana kalian ini sebetulnya sudah terbentuk Jahat tidaknya sudah ada Nakal tidaknya sudah ada Ngawurnya sudah ada Gitu ya Semua pikiran dunia Oh ini sudah terbentuk Saudara Makanya untuk memuridkan Orang yang tua Semakin tua itu semakin susah Tapi kalau kita memuridkan Anak-anak kecil Kalian ini masih masa-masa Masih bisalah Ada yang bisa dimuridkan Ada masa-masa Kalau usia-usia kalian Tidak mau dimuridkan Juga ada Karena apa? Ya karena sudah terpenuhi Dengan prinsip-prinsip dunia Nah teman-teman Apa yang terjadi 4 sampai 14 tahun ini Sangat menentukan kepribadian kita Ada orang yang mungkin dilecehkan ya Ada yang traumatik Begitu hebat Ada yang macam-macam Apalagi Mengalami misalnya Terluka Pengen bunuh diri Dan lain sebagainya Setiap masa itu Akhirnya membentuk Kepribadian kita yang sekarang Yang pertama adalah Children Karena ini sudah terlambat Saya singkat saja Masanya Anda sudah berlalu Yang kedua adalah Youth Masa youth Masa di mana Seusia kalian Sampai dewasa muda Bahkan kalau menurut WHO sekarang Yang usia 50-an 40-an itu masih disebut youth 50-an pun masih disebut youth Kemudian Juga mengandung arti kata People Atau orang pada kebanyakan Nah inilah anak-anak Pada masa muda Dan inilah kita Nah hari ini Kita akan bahas lebih detail Ada kata disitu Yaitu Anak Pah Anak panah Nah Kita bisa jadi Anak panah di tangan Pahlawan Tuhan Atau kita bisa jadi Anak panah di tangan Iblis Teman-teman saya mau ngajar Hari ini Tentang anak panah Saya ambil dulu ya Anak panahnya Nah Ini yang disebut apa Anak panah Anak panah ini Di tangan pahlawan Akan menjadi senjata yang luar biasa Di tangan Tuhan Atau kita bisa hidup kita menjadi senjata di tangan Iblis Tadi saya sudah bilang bekali-kali Untuk menggenapi rencana Iblis Atau untuk menggenapi rencana Tuhan Nah setiap anak panah ini ternyata Memiliki sasaran atau tujuan Seperti tadi Targetnya adalah Balok itu Maka itu adalah tujuannya Anak panah ini Pada mulanya tidak berbentuk seperti ini Tetapi bengkong Kasar ya Dari mungkin ranting-ranting Seperti mungkin Kalau sudah batangnya itu Saya catat dari Akasia Dari Akasia Nah itu sebuah pohon ya Atau ranting-ranting Nah itu di Apakan biasanya Untuk menjadi seperti ini Diapakan Dibakar Kalau kayu dibakar Habis kelihatannya ya Diapakan Ditajamkan Proses yang pertama Yang saya catat Yang pertama adalah Diluruskan Atau ditajamkan Batangnya ini harus tegak Ini adalah contoh yang buruk ya Karena batangnya Bengkong ya Makanya mereka tidak bisa semuanya Karena Ternyata batangnya Ini tidak semuanya bagus Untuk seorang pemanah Yang handal Mereka itu akan memilih sekali Batang yang terbaik Panah yang terbaik Diluruskan Nah ini ada maknanya loh teman-teman Makna yang pertama adalah diluruskan Batang ini ditegakkan Digosok Diiris ya Kemudian ujungnya sini Ini dari kayu akasi ya Ini kasar Bengkok Diruncingkan sedemikian rupa Ini adalah sebuah proses Teman-teman Ketika Tuhan mau pakai hidup kita Tuhan selalu melewati sebuah Yang namanya Proses Ada yang namanya hukum persiapan Tuhan Tapi ada orang-orang yang tidak mau Diproses sama Tuhan Tidak mau dibentuk dulu Diasah dulu Pengennya langsung cepat-cepat Kesana Wih pokoknya apapun yang ketemu Wih pokoknya Dipanahkan aja Bisa mungkin bisa Tetapi tidak akan sempurna Oleh karena itu Tuhan Suka dengan yang namanya proses Ada orang-orang yang begitu mudah Ya diangkat Wih ini sudah Datang ke gereja ya Sudah ikut rikom Sudah Langsung suruh gembalakan jiwa-jiwa Suruh jadi gembala Padahal Oh dia masih hidup dalam tidak kudus Dalam sebagainya Bukan berarti Kita yang masih punya dosa Oh gak boleh pelayanan Saya gak mau pelayanan Saya masih berdosa Itu pikiran yang salah Sambil kita sungguh-sungguh melayani Tuhan Saya percaya kok Kalau kita itu punya hati yang rindu Untuk dimurnikan Dipentuk sama Tuhan Dosa-dosa itu akan lenyap Dosa-dosa itu akan dibebaskan oleh Tuhan Amin Proses Kemudian setelah ininya ditegak Ya Ini harus betul-betul rapi Biasanya ini ada yang namanya Bu Ini bulunya kok lucu ya Sebetulnya adalah seperti bulu ayam begitu ya Seperti bulu ayam Ini adalah untuk keseimbangan Seringkali anak Tuhan tidak seimbang dalam hidupnya Maka tidak bisa memenuhi yang namanya targetnya Tuhan Tidak seimbang dalam hal apa Segala macam Ya Misalnya Oh kita rajin pelayanan Kita rajin Tapi kita tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan Tidak seimbang Ada juga yang mungkin ya Tidak seimbang dalam banyak hal Oleh karena itu Tuhan minta Kita betul-betul punya karakter yang bagus Bulu yang disini Mana sih pak anak panas saya yang satunya ya Bulunya sudah habis ya ternyata ya Ini ada yang namanya bulu Gunanya bulu adalah untuk menyeimbangkan Ya Supaya seimbang Nah ini harus seimbang Diseimbangkan Seimbang ini adalah bicara tentang karakter teman-teman Jadi karakter kita Ini juga dibentuk sama Tuhan Proses Diproses sama Tuhan Hidup kita Tuhan itu punya tujuan Tuhan itu punya sasaran Tuhan itu punya target dalam hidup kita Oleh karena itu Tuhan membentuk kita Seperti anak panah Anak panah di tangan Tuhan Ya Jadi ini adalah apa tadi Bulu untuk apa Ekornya untuk apa Keseimbangan Lalu batangnya ini harus lurus Di asah Ujungnya Harus dibuat Runcing ya Harus dibuat runcing Supaya bisa Memenuhi sasaran Nah Teman-teman yang dikasih Tuhan Yang kedua adalah Diarahkan Jadi setelah ini sudah selesai Prosesnya Kita akan mengambil yang namanya Busur Dan yang kedua adalah Apa tadi? Mengarahkan Kalau aku ingin menembak Vincent ya Kalau saya ingin menembak ya Makanya itu cowok-cowok Kalau mau tembak-tembak kan begitu ya Arahkan panahnya Mengarahkan Dan inilah yang sangat menentukan Setelah ini beres Maka kita akan bisa melihat Arah selanjutnya teman-teman Kalau ini aja sudah gak beres Ini aja sudah gak beres Ya Kenapa sih? Kok Tuhan itu kepingin sekali Memproses hidup kita Proses itu gak enak Paling proses yang paling itu tidak enak Untuk memanah Membidikkan itu mudah Karena yang membidik siapa tadi? Pahlawan Nah Tapi yang kedua ini teman-teman Hidup kita ini perlu yang namanya Diarahkan Ini yang gak enak Banyak orang gak suka Diarahkan begini Diarahkan kesasaran Gak enak Oleh karena itu banyak orang yang tidak suka Yang namanya dimuridkan Anak-anak muda Anda harus belajar Untuk mau diarahkan sama Tuhan Gak enak loh diarahkan itu Setelah Anda merasa Sudah jadi Apa itu namanya ini Anak panah yang bagus Anak panah yang tajam Anak panah yang luar biasa Dengan bulu yang cantik Karakternya oke Gitu ya Demikian juga Kalau mungkin batangnya sudah oke Karakternya buruk Engkau pun juga gak akan seimbang Engkau gak akan bisa memenuhi targetnya Tuhan Jadi ini adalah Tuhan Bicara tentang anak panah Di tangan pahlawan itu gak sembarangan Tuhan itu tahu prosesnya Dan ketika diarahkan Kita butuh yang namanya Pemurid Apa? Pemurid Untuk membawa seseorang masuk dalam keluarga Tuhan Itu begitu Menurut saya begitu luar biasa Coba kita bayangkan aja Teman-teman kita Yang belum mungkin kenal Tuhan Atau ke gereja gitu Dulunya Di kota asal Mungkin Kuliah ke kota Surabaya Mereka gak punya gereja Mereka komunitasnya mungkin Diajak teman yang gak Tidak ya Daripada mereka terhilang Betapa indahnya Kalau kita masukkan mereka Masuk ke dalam keluarga Tuhan Lalu kita sama-sama di asal Dan kita berdoa Tuhan Arahkan hidupku Kemana engkau mau bawa aku Berani gak kita doa Bayangkan saya Tuhan Ini Anda Kamu mau gak diarahkan Tuhan kemanapun Mau gak engkau digosok Di asal Dipotong Diruncingkan Dan setelah itu Engkau harus punya karakter yang bagus Dan setelah itu Tuhan aku siap Kemanapun Engkau suruh aku pergi Saudaraku kita butuh yang namanya Pemurid Banyak orang anak muda gak suka Diurusin orang lain Ah untuk apa Kalau untuk area cinta Janganlah Kak Janganlah Nanti kalau urusan pelajaran Urusan yang lain ke gereja Bolehlah Tapi kalau urusan masalah Luka Wah jangan Masalah dosa Jangan Teman-teman kita seringkali Memilah-milah seperti itu Sehingga kita gak akan pernah jadi Seorang pahlawan Pahlawan disini adalah Yang pertama Tuhan Yesus Yang kedua adalah Orang-orang yang Tuhan percayakan Untuk mengarahkan hidup Anda Saya ada sampai hari ini Itu karena ada orang-orang yang Mendoakan dan mengarahkan saya Saya sempat lari Beberapa kali Pengen lari Dari panggilan Tuhan Ya Saya setelah lulus kuliah Dari Ubaya Saya kepingin Saya jadi hamba Tuhan Beberapa tahun setelahnya Saya ngalami proses yang luar biasa Di dalam saya menjadi hamba Tuhan Sempat saya mau lari Saya sudah mau minggat teman-teman Dan setiap kali dulu Kalau saya sudah capek Dengan dosa-dosa saya Dengan jiwa saya Yang gak sembuh-sembuh Saya sudah pengen mati Ya Kepingin lari Dari Tuhan Kepingin tinggalin gereja Tinggalin pelayanan Oh saya pengen lari Pengen menghilang Berapa banyak Kalau kita lagi stres Solusinya Sama dengan Menghilang Siapa? Ngaku Yang kalau kamu pengen stres Pengen menghilang Menghilang dari gereja Dari kampus Dari teman-teman Pokoknya pengen menghilang Alias Pengen mati Ya kan? Menghilang Kamu mau menghilang kemana? Mati pun Kalau kamu gak di dalam Tuhan Gak bisa hilang Kita sudah diciptakan Tuhan Gak mungkin bisa hilang Lalu kita berkata Tuhan Kalau bisa sudah aku gak usah ada di bumi ini Mati pun tetap gak bisa hilang Sudah kaku Nah Pada waktu itu saya diproses sama Tuhan Ada orang-orang yang mempertahankan saya Ada orang yang mendoakan saya Ada orang yang membimbing saya Oleh karena itu Ketika saya berangkat ke sini Saya lihat Tuhan Betapa enak ya Betapa indah Kalau kita semua ini Membawa orang-orang sebanyak mungkin Orang-orang yang di luar sana Yang belum kenal Tuhan Atau yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan Untuk datang ke dalam keluarga Tuhan Sudah kaku saya terheran-heran Ada orang Yang dulunya aktif ke gereja Aktif pelayanan Kelihatannya rohani Baik Tapi ketika dia keluar dari komunitas rohani Apa yang terjadi Oh ternyata dengan begitu mudah Tidak lama Dia begitu mudahnya melenceng Tadi saya kesini naik motor Ya Ketika saya naik motor Saya lepaskan Apa itu namanya tangan saya Yang terjadi adalah arah motor saya Adalah melenceng ke kiri Saya pikir kenapa ini Saya gas lagi Saya lepaskan kedua tangan lagi Tolong jangan ditiru ya Bukan akrobat ya Saya lepaskan kedua tangan lagi Sesaat Melenceng lagi Peleknya Menceng Biasanya cowok-cowok kalau seperti itu Biasanya sudah tahu itu kenapa Stel Stel pelek ya Jadi tolong yang punya motor Yang bengkong-bengkong seperti itu jalannya Kalau Kalau enggak dipegangi Enggak lurus Kalau dilepas sedikit Ya Untuk misalnya garuk-garuk kepala Lagi gatel ya Atau mungkin lagi Lihat HP gitu ya Oh dia langsung melenceng Ini bahaya sekali teman-teman Ketika saya naik motor ke sini Saya teringat Dari apa yang ingin saya kotbahkan hari ini Ada orang-orang Yang itu harus selalu dipegang teman-teman Dipegang Disetir ya Bukan berarti hidup kita disetir ya Diarahkan Dipegang Itu baik jalannya Tapi ketika dilepas Lo keluar dari komunitas rohani Gembalanya enggak pembimbing lagi Atau gembalanya lagi sibuk Hidupnya misalnya Misalnya Lagi ditempatkan di luar kota Ya Baru dua bulan Tiga bulan Wah pikirannya Ini bisa langsung duniawi Lalu tiba-tiba dia langsung melenceng Melenceng Kenapa bisa seperti itu Berarti ada yang salah dengan anak panah ini Dengan peleknya itu ada yang salah Berarti peleknya itu miring Kalau Itu Peleknya itu sudah benar teman-teman Ketika di Di apa Di kendara itu sudah lurus Itu kamu lepas Mau coba? Silahkan Tapi hati-hati ya Setirnya kamu lepas Maka yang terjadi Biasanya dia akan jalan lurus Tapi tolong lepasnya jangan lima menit ya Kelamaan ya Berapa detik saja ya Satu detik dua detik Langsung ya Jangan ya Jangan ditiru ya Dua menit tiga menit Tidak disetiru Kealian khusus ya Itu seperti itu Berarti teman-teman Saya berpikir Oh Kalau kita ini sudah benar Kita ini sudah lurus Tidak bengkong Maka Kita nanti misalnya Anda tidak lagi di Surabaya Anda lagi pindah misalnya kota Anda misalnya diutus Tuhan untuk magang Mungkin dari tempat ini Anda tidak diutus magang Misalnya ke kota mana Anda tidak akan menceng Sudara Anda tidak akan melenceng Dari kebenaran firman Tuhan Kalaupun sekalipun Anda keluar Dari keluarga rohani Maksudnya Dari awal keluarga rohani Anda yang awal Seperti Anda ngekos Anda kos Keluar dari papa mama Anda keluar sebentar Ijin Pak aku mau pergi ke Surabaya Itu bisa jadi tambah buruk Atau bisa jadi baik Itu karena dasarnya Batangnya sudah lurus Atau bengkong Nah teman-teman Kemudian kita lanjut lagi Yang kedua adalah Diarahkan Yang ketiga adalah Kita lanjut lagi Diseimbangkan Untuk yang ketiga Yang terakhir adalah Diseimbangkan Cara untuk menyeimbangkan adalah Menariknya ke belakang dulu Supaya dia bisa terlempar Coba tidak usah kamu tarik Bisa tidak dia melesat ke sana? Tidak bisa Jadi ternyata Tuhan Harus melakukan satu proses lagi Setelah diarahkan Yaitu Menarik Ke Belakang Set Jangan dilepas Ya Ini adalah proses Tuhan yang terakhir Yaitu Ditarik ke belakang Dan ini proses yang sangat enak sekali Karena kita merasa loh Saatnya aku dilepaskan Saatnya aku kan dipakai Tuhan Aku sudah diproses Tuhan Kok aku ditarik ke belakang Ini proses Dan ini butuh Karakter yang bagus Jadi kita butuh Karakter yang bagus Teman-teman Untuk menerima Proses yang ketiga ini Yaitu kita Ditarik ke belakang Ketika saya dalam proses Tuhan Ya Dalam hidup saya Saya lihat hidup saya itu Kadang sepertinya Ditarik ke belakang Sama Tuhan Sepertinya Kok terjadi kemunduran ya? Sepertinya Kok dulu cari Tuhan Kok gampang Sekarang kok susah Dulu kalau doa kok enak Sekarang kok apa-apa kok Rasanya ada peperangan Dulu pelayanan enak Sekarang kok banyak tantangan Ini seperti Kita tuh sedang ditarik Sama Tuhan Tapi kalau kita sedang Ditarik sama Tuhan Jangan kita marah Sama Tuhan Dan berkata Oh aku gak bisa Dipakai sama Tuhan Sebentar lagi Tidak lama lagi Tuhan akan Melesatkan kita Kepada Tujuan Perhatikan Perhatikan kata-kata Poin-poin saya Tuhan Kalau hidup kita Ada di tangan Tuhan Tuhan yang akan Menarik kita pada Tujuannya Kalau ternyata Yang pegang hidup kita Itu iblis Atau diri kita sendiri Oh kita seenak diri kita Mau ke arah manapun Bebas gak apa-apa kok Kerja di manapun Tidak masalah Pacaran dengan siapapun Tidak masalah kok Oh saya lihat loh Anak-anak Kristen Anak-anak muda Tidak pikir panjang Pacaran dengan orang beda agama Tidak apa-apa Jatuh dalam dosa Bekali-kali Oh gak apa-apa Hidupnya adalah dirinya sendiri Karena apa Anak panahnya Busur Dan anak panahnya Ini bukan di tangan Tuhan Bukan di tangan Pemurid-pemurid Yang dipercayakan Tuhan Tapi di tangan Diri sendiri Jadi teman-teman Perhatikan poin penting ini Mau gak Hidup kita itu Di tangan Tuhan Diarahkan pada Tujuan hidup kita Amin Baca sekali lagi Masmur 127 Ayat yang keempat Kita baca sekali lagi ya Sampai ayat yang kelima Satu Dua Tiga Seperti Nah Perhatikan ayat lima ya Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya Dengan semuanya itu Ia tidak akan mendapat malu Bila ia berbicara di depan musuh-musuh Saudaraku kita ini punya musuh Kita ini punya musuh Dan Tuhan mau Kita ini bukan cuma sekedar jadi anak Terima keselamatan Selesai Tuhan kepingin kita itu menjadi tentara Tuhan Tuhan pingin kita itu menjadi senjata di tangan Tuhan Apa sih senjata kita? Talenta kita Itu mungkin sesuatu yang dasar basic Talentaku cuma ngomong Asah talenta itu untuk menjadi senjata di tangan Tuhan Oh talentaku nulis Nulis puisi Nulisin temen Nulisin PRnya temen gitu ya Punya talenta Lakukan untuk Tuhan Apalagi talentamu Talenta itu suka utek-utek semuanya Radio diutek, hp diutek, dibongkari Oh punya karunia Lakukan untuk Tuhan Bakat ya Kita punya bakat alami Berbahagialah orang yang membuat tabung panahnya penuh Kalau Anda adalah seorang tentara Tuhan Atau Anda di medan peperangan Bayangkan peperangannya pakai panah Maka kamu harus membuat Kita harus sama-sama membuat apa ini? Tabung panah kita penuh Bisa bayangkan Kamu misalnya lagi perang sama Teo Kamu cuma bawa Tabungnya ini cuma isi dua Di depan pintu gerbang musuh teman-teman Kamu oh dengan gagah bukan ini Ayo kita perang Di depan setan Iblis Musuh Hidup kita ini peperangan Iblis itu mengikat banyak orang Mungkin mengikat keluargamu Mengikat jiwamu Iblis Kita harus perang dengan Iblis Dan ketika kita berperang Kita akan dibuat malu saudaraku Kalau ternyata tabung panah kita Isinya cuma satu Dua panah Ya kalau Anda adalah Robin Hood Sudah kaku satu panah ya Bisa langsung membuat musuh semua mati ya Tapi berbahagialah kamu Kalau membuat apa tadi? Penuh tabung panahnya Dengan semuanya itu Kalau engkau buat tabung panahmu penuh Sudah kaku Ini akan luar biasa Artinya engkau siap untuk berperang Engkau siap diluncurkan Tuhan Ini adalah unity teman-teman Unity Di dalam sebuah komunitas Saya percaya di tempat ini Juga ada kegerakan Tuhan Kita ini seperti panah-panah ini Di tangan Tuhan Dan Tuhan begitu senang Kalau kita ini punya unity Dan itu akan dibawa Tuhan Ya Untuk menghancurkan kerajaan Iblis Setiap kita punya tujuan Yang berbeda-beda Mungkin satu talentanya dibicara Satu talentanya di musik Satu talentanya di nari Satu talentanya di apa lagi? Habisin makanan Ya Talenta ke selanjutnya Wah marketing habis gitu ya Semuanya dipakai itu Tuhan Ya kan? Ini ada unity Bisa bayangkan betapa senangnya pahlawan kita Yaitu Tuhan kita Ada unity Jadi ketika Tuhan berhadapan dengan musuh-musuhnya Kita berhadapan dengan musuh-musuhnya Tuhan tahu Mana Oh panah ini Dipakai untuk mana Panah ini dipakai untuk mana Panah ini dipakai untuk mana Indah sekali kegerakan Tuhan Coba bayangkan Kalau kalian semuanya Jadi anak panah seperti itu Di tangan Tuhan Kepingin? Siapa yang mau angkat tangan? Pada awalnya Yang terakhir Ini tidak berbentuk panah Tapi kayu-kayu yang berserakan Saudaraku Yang terakhir ya Kayu-kayu yang berserakan Tidak jelas kemana-mana Lalu Tuhan datang dan melihat kita Batang-batang yang jelek Batang-batang yang kasar ya Yang di hutan Tidak jelas Tapi Tuhan ambil Tuhan ambil Dan dia poles Apa sih maksudnya? Walaupun Hidupmu kelihatannya jelek Mungkin masa lalu Kita masa 4 sampai 14 tahun Itu masa-masa golden age Tapi bagimu Itu masa-masa Yang penuh air mata Masa-masa penderitaan Masa-masa engkau teraniaya Tidak enak Tapi Tuhan itu pilih kita Percayakah Kalau Anda itu dipilih Sama Tuhan Itu tidak sembarangan Karena Tuhan itu melihat Ini Anak panah ini Batang ini Akan menjadi anak panah Yang hebat di tangan Tuhan Amin Kita doa ya Kita tutup mata kita Kita sebentar lagi Akan berdoa Kita renungkan firman Tuhan Perumpamaan-perumpamaan Yang sudah saya bawakan Kita berdoa sama-sama Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Ajar kami memahaminya Tuhan Mungkin hambamu menyampaikan Terbatas Tuhan Tapi engkau sanggup Menterjemahkan masing-masing Kepada kami Sesuai dengan kebutuhan Yang kami rasakan Yang kami perlukan Tuhan Bapak Kami adalah batang-batang Yang jelek Kami adalah batang-batang Yang rusak Tidak ada yang memperhatikan kami Tidak ada yang menganggap kami Tapi ketika engkau lewat Kau melihat kami Batang-batang yang berserahkan itu Engkau mengambil kami Karena engkau tahu Melihat kepada masa depan kami Kami bisa kau pakai Engkau melihat kepada kesempatan itu Engkau melihat kepada kemungkinan itu Tuhan bahwa hidup kami akan menjadi luar biasa di tanganmu Maka engkau mengambil kami Mengasah kami Memotong kami Menajamkan kami Kami yang pengkok Tuhan Engkau tajamkan Yang pertama adik-adikku Maukah yang pertama engkau mengalami proses Yaitu ditajamkan oleh Tuhan Engkau mengalami proses Diasah oleh Tuhan Diruncingkan oleh Tuhan Diluruskan oleh Tuhan Ketika engkau sudah punya prinsip tertentu dalam hidupmu Sulit untuk meluruskan Tapi kau mau belajar Tuhan aku mau belajar rendah hati Aku mau belajar Ngerti firmanmu Bahwa itu salah yang kulakukan Itu tidak benar yang kulakukan Dan aku mau diluruskan kembali Maukah anda Hari ini berkata Tuhan aku mau Luruskan hatiku Luruskan aku Tuhan Karena kalau hidup kita Hati kita lurus di hadapan Tuhan Proses selanjutnya Tuhan akan buat ekor dari anak panah itu Menjadi penyeimbang yang luar biasa Tuhan akan bentuk karaktermu Tuhan akan bentuk kerendahan diri Di dalam jirimo ada orang-orang yang keliatannya sudah pelayanan Tapi masih egoisnya luar biasa Ada orang yang keliatannya pelayanan Tapi dengan dosa itu biasa saja Tapi hari ini Tuhan mau tantang kita masing-masing Entah kau pelayan Tuhan Entah kau mahasiswa baru Ataupun yang lama Belajar rendah hati ditegur sama Tuhan Belajar rendah hati diproses sama Tuhan Kalau Tuhan bilang itu salah Belajar itu berkata Ya aku salah Tidak usah membela diri dengan segala pembelaan Atau bahkan menyalahkan orang lain Tapi kita belajar Ya masa lalu ku buruk Ya aku berdosa Luruskan aku sekarang Tuhan Luruskan pikiranku yang salah ini Tuhan Seringkali aku membela diriku Proses Tuhan itu indah Karakter itu luar biasa Tuhan akan bentuk Teman-teman yang kedua Siapa kau yang mau setelah diproses Tuhan Kau diarahkan sama Tuhan Kau bisa bangkit berdiri dari tempat duduk kita masing-masing Kita berdoa sama-sama Siapa yang mau Sungguh-sungguh bukan sekedar Supaya indah Tapi kau mau hidupmu diarahkan sama Tuhan Diarahkan sama Tuhan Lihat Tuhan sudah pegang busur yang terbaik Tuhan sudah pegang busur yang terbaik Dan dia tidak pernah salah membidik Tuhan Tidak pernah salah Dia adalah pahlawan yang luar biasa Dia adalah panglima perang Dan yang kedua kau harus diarahkan sama Tuhan Dimuridkan sama Tuhan Dan itu memang tidak enak Tapi hari ini kau berdiri dan berkata Tuhan muridkan aku Tuhan muridkan aku Pemuridan itu semua hidup Saudaraku Pemuridan itu semua hidup Kita bisa salah Bahkan hamba-hamba Tuhan Kita bisa jatuh Kita bisa salah Kita butuh diarahkan Kita butuh dimuridkan Dan jangan takut Kalau hidupmu sudah ada di tangan Tuhan Kalau sudah Busur itu dan anak panah itu Di tangan Tuhan Jangan takut Iblis gak mungkin merebutnya Dari tangan Tuhan Kecuali engkau membuat keputusan Bahwa engkau tidak mau di tangan Tuhan Tapi hari ini engkau yang bangkit pedigi Buat keputusan Aku ada di tanganmu Tuhan Dan aku mau diarahkan Aku mau dimuridkan oleh engkau Dan yang ketiga Yaitu hidupmu diseimbangkan oleh Tuhan Hidupmu diseimbangkan oleh Tuhan Banyak anak-anak Tuhan gak seimbang Dalam pengajaran Dalam segala hal Manifest-manifestasi Oh mereka berkata Oh harus seperti ini Bahasa roh itu harus begini Dipenuhi roh kudus harus begini Ke gereja itu harusnya Oh yang heboh Yang meriah Yang hingar-bingar Yang satunya berkata Oh jangan rame-rame Kita gak seimbang kanan Kiri orang bilang Baptisan ayat Baptisan percih Orang bilang ini Orang bilang itu Saudaraku kita kembali Kepada firman Tuhan Kembali kepada firman Tuhan Apa yang jadi kebenaran Seimbang di dalam Tuhan Seimbang Engkau pelayanan boleh Kita harus melayani Tuhan Tapi kita juga harus jaga hubungan Peibadi kita masing-masing dengan Tuhan Engkau boleh kuliah Dapat nilai bagus Tapi jangan lupakan pelayanan di kampusmu Jangan lupakan bahwa Engkau ditempatkan Tuhan di kampusmu masing-masing Tuhan sedang menjadikan kau anak panah disitu Kau harus melayani di kampusmu Kau harus melayani Dimana Tuhan tempatkan engkau Seimbang Yang mau Kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kita nyanyikan mengiringmu seumur hidupku Tuhan Kami mau masuk ke dalam rencanamu yang luar biasa Tuhan Masuk dalam rencanamu dapat Terima kasih Tuhan Baik kita sama-sama berdoa datang di hadapan Tuhan Kau serahkan Kau serahkan padamu Harapanku Harapanku Hanya di dalammu Kau kata ku Tuhan Kau kata ku bersamamu Jadikan kami becana-becana di tanganmu yang terlalu Untuk memuliakanmu Untuk memuliakanmu Untuk memuliakanmu Mari yang mau kita angkat kedua tangan kita ke atas Kita sama-sama nyanyikan lagu ini Mengirimmu Tuhan Mengirimmu Seumur hidupku Seumur hidupku Masuk dalam Rencanamu Bapak Ini kami ini pikiran kami Tuhan Bapak bentuk pikiran kami yang salah Berikan kehendak-kehendak kami Tuhan Kau serahkan padamu Terima kasih Tuhan Harapanku Hanya di dalammu Kau kata ku Kau kata ku bersamamu Tuhan Jadikan kami Tuhan Jadikan ku Berjanamu Berjanamu Bapak kami berdoa ini hidup kami Kau kata ku bersamamu yang terlalu Kau kata ku bersamamu Masuk dalam Rencanamu Bapak Di hiranku Tuhan 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 Mari kita melakukan penyerahan di hadapan Tuhan Setiap harapan kami Setiap harapan kami Mimpi kami Ajar jalanku Tuhan 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 Bersamamu Tuhan 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 Tapi kami sungguh rindu masuk dalam rencanamu Ampunilah dosa-dosa kami Ampun di pikiran kami Tuhan Kami mau serahkan padamu hidup kami Betapa Tuhan senang kalau kita unity Betapa senang Tuhan melihat kita Yang berserah kepadanya Bukan lagu Kami akan tetap berdiri teguh Tuhan Kami akan tetap teguh di dalammu Bantu hidupku untuk memuliakanmu Sekarang ingat akan memilih dirimu Kami akan tetap berdiri teguh Tuhan Kami akan tetap berdiri teguh Tuhan Kami akan tetap berdiri teguh Tuhan Berdiri teguh Tuhan Berdiri teguh Tuhan Untuk memuliakanmu Kami akan tetap berdiri teguh Tuhan 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 Tapi saya percaya Tuhan datang kembali kepada kita Dia menemeluk kita Dia menghibur kita Dan dia menenangkan jiwa kita kembali Dan Tuhan berkata kepada kita Semuanya akan baik-baik saja Tuhan bicara kepada kita Bahkan ketika kita lelah di dalam proses Tuhan Kita capek di proses Tuhan selalu ada buat kita Bahkan saat kita salah melangkah Kita salah jalan Tuhan akan terus mengetuk pintu hati kita Oleh karena itu jangan keraskan hati Oleh karena itu pelajar mendengar firman Tuhan Sebab iman timbul dari pendengaran firman Tuhan Bersyukurlah Kalau kita mau diarahkan Dimugitkan Dibimbing Di dalam keluarga Tuhan Sebab keluarga Tuhan Adalah tempat terbaik Untuk melatih pasukan Tuhan Keluarga Tuhan adalah tempat terbaik Untuk memproses hidup kita Oleh karena itu Mari kita berdoa Jadikan aku saksimu Tuhan Banyak jiwa-jiwa teman-teman kami Mereka belum masuk dalam keluarga ilahi Mereka belum mendengar firman Tuhan Bahwa kami pakai kami Kemana kau tempatkan kami di kampus Kami masing-masing pakai kami Tuhan Pakai kami Tuhan Dan biarkan hidup kami menjadi anak panahmu Tuhan Yang lurus yang berkenan di hadapan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mau mengiringmu Kami masuk Kami masuk Kami masuk Di dalam rencanamu Rencanamu Bapak Tapi percaya rencanamu itu sempurna buat kami Tapi kami mau pertama-tama menyerahkan Pikiran kami Pikiran kami Dosa-dosa kami Kehendak kami Kuserahkan padaku Kuserahkan Tuhan Terima kasih Tuhan Jangan goyang Kami akan tetap teguh bersamamu Bersamamu Tuhan Apapun masalahmu adik-adikku Jangan pernah goyang Jangan pernah meragukan kasih Tuhan Saya pernah mendengar sebuah statement yang berkata begini Banyak orang itu ingin dimanja sama Tuhan Bukan dikasihi oleh Tuhan Kita seringkali ingin Tuhan memanjakan kita Memenuhi apa yang kita inginkan Kalau kita pelayanan Semua jadi baik Semua oke Semua berjalan dengan baik Kalau kita punya pasangan Oh semua baik Dipertemukan cepat Enak Tidak ada masalah Kita ingin semuanya baik Kita ingin Tuhan memenuhi semua yang kita minta Tapi banyak orang Ingin dimanja sama Tuhan Tapi gak mau dikasihi sama Tuhan Karena arti kata dikasihi Itu bukan memanjakan Kasih itu mendidih Kasih itu memotong Kasih itu melepas Kasih itu memukul Kasih itu menajamkan dengan pisau Kasih Kadang melukai Demi kebaikan kita Percayalah Kepada hati Bapak Baik kita belajar percaya Kepada rencana Tuhan Kepada hati Bapak Bahwa Tuhan tidak pernah mengkhianati kita Tuhan tidak pernah ikat janji Tuhan setia kepada kita Sekalipun kita gak setia Oleh karena itu anak-anak muda di tempat ini Mari kita satukan hati Kita masuk dalam kegerakan Tuhan Di kampus-kampus kita masuk dalam kegerakan Tuhan Kita sama-sama di tempat ini Bawa jiwa-jiwa untuk kegerakan Tuhan Bukan untuk nama gereja Bukan untuk nama komunitas Bukan Kita rindu ada revival yang murni Kita rindu ada kegerakan yang murni Bukan dari kekayaan gereja Bukan Tempat ini tidak punya banyak uang Tapi kita punya kerinduan Dan api Tuhan Mari kita sama-sama bangun Kerajaan Tuhan Kita bawa jiwa-jiwa masuk dalam rumah Tuhan Pakai kami Tuhan Bukan rencanamu Tuhan Kami mau dikasih oleh engkau Terima kasih Tuhan Sebentar kami lanjutkan ibadah kami Pada malam hari ini Berkati semua anak mudamu di tempat ini Tuhan Mereka yang sudah melewati masa-masa Muda, remaja mereka, anak-anak mereka Tuhan Mereka sudah melewati Tuhan Biarkan itu semua kepulihkan Masa-masa air mata Masa-masa pembentukan yang salah Tuhan Pulihkan kami Tuhan Pulihkan kami Tuhan Dan biarkan rumah rohani tempat ini Menjadi tempat yang terbaik Untuk proses pemulihan Proses didikan Dan proses pelatihan Dari tentara-tentara Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Yang percaya kau dikasih oleh Tuhan Katakan sama-sama Amin 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 Amin